Pemirsa tim penyidik unit reskrim Polsek Jambi Selatan mengirimkan SPDP 4 pelaku pemalakan di area XMT Ki Kota Jambi. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu petunjuk dari Jaksa Kejari Jambi. Tim Macan Polsek Jambi Selatan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Negeri Jambi terkait 4 pelaku pemalakan di arena XMT Ki Kota Jambi. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan pihaknya terus melanjutkan kasus tersebut dan saat ini masih menunggu petunjuk dari Jaksa Kejari Jambi untuk mengirimkan berkas perkara tersangka. Dirinya menegaskan pihaknya akan terus memantau kasus ini untuk dilakukan proses selanjutnya hingga tersangka menjadi tahanan Jaksa. Sebelumnya, Tim Macan Polsek Jambi Selatan Kota Jambi mengamankan 4 terduga pelaku pemalakan pengunjung Taman Rimba tepatnya di lapangan X Arena MT Ki Jambi. Kempat pelaku yakni Deddy, Ilham Dwi Darmaji, Gunawan, dan Sapa Rudin. Dijelaskan Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suhendri mengatakan korbannya ialah sepasang muda-mudi yang sedang pacaran. Namun tiba-tiba para pelaku datang dan menuduh korban telah berbuat mesung. Para pelaku pun memeras meminta uang 500 ribu rupiah sebagai uang damai. Korban pun pasrah memberikan uang tersebut kepada pelaku. Namun para pelaku merasa masih kurang puas sehingga memukuli korban. Dan akhirnya korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Jambi Selatan. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.